Intro 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 Halo arerek suroboyo ketemu lagi di channelnya nagista traventur yuk kita jalan-jalan lagi bareng channelnya nagista traventur ke sekarang ini masih tetap di sekitaran suroboyo dimana nih ha untuk lokasinya ada di Taman Surya Surabaya atau tepatnya di depan gedung balai kota Surabaya atau gedung kantornya wali kota suroboyo ini disini temen-temen ya Nah di sana itu oke kita lanjut ke Taman Surya tapi buat temen-temen sing baru gabung di channelnya nagista traventur jangan lupa ya di subscribe channelnya nagista traventur juga tak tunggu di komen serta di jangan lupa cintangnya 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 ya biar tetap tidak ketinggalan video-video terbaru dari nagista traventur yuk Buddha Nah kita mulai dari sini temen-temen ya videonya jadi buat yang belum pernah ke Taman Surya ini untuk parkirnya berada di sepanjang jalan di sebelahnya balai kota Surabaya jadi ini seperti ini ada pakirannya nanti kita langsung masuk aja lewat pintu gerbang samping nah ini untuk pintu gerbang ini di sebelahnya sudah ada apa namanya ya seperti tempat burung atau kurungan burung teman-teman ya nah ini kita langsung masuk aja dan di depan itu adalah kantor wali kota Surabaya atau balik kota Surabaya kalau uang Surabaya kenali KS Kota Madia kita coba berputar disini melihat isinya di Taman Surya ini apa saja teman-teman ya kita coba ngikut orang-orang sebentar Wah ternyata bagus juga teman-teman ya ini di dalamnya ini pohon palapnya wis gede-gede cek videoku kok ngeblur ya nah ini seperti ini teman-teman ya jadi ini untuk suasana di dalam Taman Surya seperti ini untuk tempatnya juga luas ini aku sambil jalan sampai ngomong ya Roto mengwas-mengkos dibuat teman-teman sekali lagi sing belum subscribe channelen Nagista Traventur Joklali di subscribe ya ini adalah Balai Kota kita coba berkeliling di sini ya mungkin buat teman-teman yang ada di Surabaya ataupun teman-teman dari Sidoarjo dari Kresik yang belum pernah ke Taman Surya karena untuk taman ini tergolong baru teman-teman ya ini baru di launching sekitar satu bulan lalu atau ya sebulan lebih lah ini sudah lumayan rame hmm ini 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 adalah area di tengah ini biasanya sih ada air manjurnya yang cuma sayang sekali untuk hari ini aduh sampai keleket hehehe karena tadi habis makan jadi wis keleket sampai sini oke teman-teman ini jadi di tengah ini ada air manjurnya besar cuman untuk saat ini sedang mati untuk air manjurnya dan ini ini untuk Taman Surya berada di tengah sorry luasana tengahnya seperti ini teman-teman ya wis buat teman-teman sing belum pernah kesini yuk nikmati malam di Taman Surya Surabaya Taman Surya berada di depan balai kota nah ini rumput-rumputnya masih bagus karena masih baru ya ini 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 ada tempat bersantai terus di depan itu juga dipasang kursi-kursi oke teman-teman kita lanjut lagi ini kita menyusuri dari pojok paling ujung selatan dari Taman Surya pokoknya sampai sambeleng rewis kita putar-putar selengkapnya buat teman-teman tak review untuk yang ada di Taman Surya ya nah ini dia di salah satu pojoknya itu ada ini adalah Taman Burung teman-teman ya oke kita lihat seperti apa Taman Burung yang ada di Taman Surya ini ini berada di pojok paling ujung yang ada di kalau menurutku sih di paling barat dan utaranya Taman Surya teman-teman ya nah ini dia ini adalah rumah burung atau Taman Burung yang ada di sini nih kurang jelas ya ini ada berbagai macam burung yang ada di sini nih ini burung bagus juga sih dan itu seperti burung apa ya yang ada di dalam itu oke teman-teman kita lanjut lagi ini dia burungnya lagi nah itu masih ada beberapa yang ada di sangkar sebenarnya ini adalah sangkar besar tapi untuk sebagian masih berada di di dalamnya itu masih ditaruh di sangkar-sangkar kecil lagi seperti ini ini masih ditaruh di sangkar juga oke kita lanjut lagi teman-teman ya kita lanjut lanjut teman-teman jadi ini untuk menuju ke sudut selanjutnya kita jalan terus sampai pegel kalau orang Surabaya ngomongnya pegel kalau biasanya sih capek ya tapi kalau untuk di orang Surabaya wis pegel dan ini ada ini sebenarnya kolam cuma masih kosong jadi ini kolamnya masih kosong belum terisi air dan ini biasanya untuk kolamnya itu kalau sudah aktif itu nanti akan memancarkan cahaya dari air yang ada di situ jadi buat teman-teman semua ajak anak istri saudara atau keluarga tersantai di sini nih jadi untuk waktu yang paling tepat menurutku sih sore sampai malam hari di sini untuk siangnya itu panas banget ya karena di tengah-tengah ini masih jarang pohon-pohon besar enggak seperti maksudnya enggak seperti yang ada di taman bungkul ataupun kebun bebet ini untuk pohon-pohonnya ada juga yang besar gini cuma enggak serindang di taman-taman lain teman-teman ya ini cuma sih kalau menurutku ini teman-teman jadi ada satu disini ini yang enggak ada adalah wahana bermain anak seperti ayunan apa ya jempatan ya itu tidak ada terus eh seperti yang ada di taman-taman kota Surabaya lainnya itu tidak ada fasilitas disini nih di taman surya tidak ada fasilitas untuk bermain anak jadi maksudnya seperti bandulan itu ya seperti bandulan terus apa selurutan itu namanya ya nah seperti itu jadi disini tuh sempatnya luas banget enak untuk bersanteng tapi sayang sekali tidak ada untuk fasilitas bermain anak teman-teman ya seperti ini oke teman-teman Nagista itu tadi review ku di taman surya Surabaya teman-teman sih abis gini aku tak potong rere rambut panjang gitu ya oke teman-teman terima kasih tetap di channelnya Nagista Traventure ketemu lagi di video-video menarik berikutnya dari Nagista Traventure teman-teman ya jadi terus ikuti channelnya Nagista Traventure dengan video-video terbarunya nantinya terima kasih sampai ketemu lagi bye